Intro Menteri Keuangan Sri Mulyani Inderawati mendorong perbankan untuk menyeluruhkan KPR hijau guna mendukung penyediaan energi adil dan terjangkau yang telah digulirkan pemerintah. Bendahara negara itu mengatakan bangunan perumahan menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, yaitu sebesar 17 persen. Lalu, 5,5 persen diantaranya berasal dari emisi langsung bangunan dan 11 persen lainnya dari emisi tidak langsung listrik dan panas yang digunakan. Beberapa bank di Indonesia sudah mengambil inisiatif untuk menyeluruhkan KPR hijau dengan menggandeng pengembang perumahan yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Ini adalah inisiatif yang sangat baik yang perlu kita dorong lebih lanjut. Bujar Sri Mulyani dalam acara seminar Energi Efficient Mortage atau EEM Development Through Asian Countries selasa 22 Agustus 2023. Kementerian Keuangan sendiri telah mengimplementasikan berbagai program contohnya pemberian insentif fiskal berupa tax holiday dan tax allowance agar menarik investasi ke proyek hijau dan industri hijau. Lebih lanjut, Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tengah mendorong pengembang penerapan konsep bangunan hijau. Data International Finance Corporation atau IFC mencatat total investasi bangunan hijau yang dibutuhkan kawasan Asia Pasifik sebesar 17,8 triliun USD. Sementara untuk Indonesia, dibutuhkan investasi sebesar 200 miliar USD atau sekitar 3.065 triliun rupiah dengan asumsi kurs 15.326 rupiah per USD hingga 10 tahun ke depan. Sri Mulyani mengatakan dengan kondisi ini, pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan opsi pembiayaan dalam mendukung proyek bangunan berkelanjutan di Indonesia. Terima kasih telah menonton!